Masa pandemi COVID-19 yang melanda telah membatasi aktivitas manusia dalam menjalankan rutinitas Sehingga hal tersebut membuat sebagian orang jenuh terhadap kesulitan yang ada Begitu juga yang dirasain oleh tiga pemuda asal kota Tarakan Yakni Firly, Filman, dan Varian Namun dibalik kejenuhan di tengah pandemi COVID-19 Akhirnya ketiga pemuda tersebut sukses menyeluruhkan hobi melalui grup musik Dan menciptakan karya yang dapat diterima publik hingga skala nasional Hal ini tentu menunjukkan jika kreativitas tidak akan mati dalam situasi apapun Setelah beberapa hari belakangan single karya tersebar di berbagai platform musik Yang berjudul serupa dengan nama bandnya yakni The Rana Resmi diluncurkan perdana pada Jumat 2 Juli lalu Selaku pemuda asal Tarakan Firly selaku vokal, Filman Gitar, dan Varian Gitar Dalam singlenya juga menggandeng musik etnik asal Tarakan Yang cukup dikenal karena sering tampil di ajang festival internasional Yakni Adam Alidrus Tidak membutuhkan waktu lama Akhirnya single lagu The Rana mendapatkan tempat di setelinga pencinta musik nasional Bersama netrilis, single The Rana masuk dalam daftar musik di platform melayanan musik digital Di antaranya Spotify, Apple Music, Jokes, Deezer, Youtube Musik, Langit Musik, TikTok, Reso, dan lain-lain Sehingga tidak mengherankan jika nama band asal Tarakan ini semakin melejit di industri nasional Firly Sang Sokalis menceritakan tema besar perihal ketabahan dalam menghadapi sesuatu Lagu ini menggambarkan ketabahan pada manusia di daerah cobaan Sehingga lagu tersebut memiliki hubungan erat dengan masa pandemi COVID-19 Yang dirasakan saat pembuatannya Meski masa pandemi melahirkan kesulitan masyarakat Namun di sisi lain kondisi tersebut melahirkan inspirasi Sebagian orang untuk berkarya Meski awalnya hanya dibuat untuk menyalurkan hobi Namun ia tidak menyayangkan jika hal tersebut menimbulkan respon positif Pecinta musik Tentunya dengan mendapat respon positif dan telah didengar puluhan ribu masyarakat Ia cukup bersyukur dapat melahirkan hal menginspiratif kepada masyarakat Sementara itu, Filman Sang Gitaris menerangkan Meski kota Tarakan merupakan daerah yang jauh dari ibu kota Namun perkembangan zaman membuat manusia semakin muda dalam menyalurkan karya Sehingga menurutnya geografis bukanlah batas untuk menggapai eksistensi dalam berseni Tentunya, sebagai band lokal yang mendapat panggung di skala nasional Derana berharap semoga hal tersebut dapat menjadi pemicu lahirnya karya-karya lokal Untuk membawa nama kota Tarakan dan Kaltara agar semakin dikenal dalam skala nasional Sebenarnya derana itu artinya tabah Artinya tabah Waktu itu kita buat single on the spot langsung di tempat ini ya Di tempat ini Kemudian ya sudah kita bikin lagu bareng-bareng Bestcam kita lah disini Kemudian kita bikin lagu bareng-bareng Lirik dan lain sebagainya Ini kayaknya pas masa pandemi juga Terus Sudahlah kita pakai tabah Tapi kayaknya terlalu familiar Gimana kalau cari kabel-kabel yang lain Itu derana Kemudian kenapa namanya derana Karena sudah Ini bagus juga dibuat nama Jadi ya akhirnya derana dengan single Judulnya derana Berapa bulan setelah pandemi Waktu pas lockdown kita Kumpul lah Gimana caranya kita Bisa Bisa bikin musik Karena gak ada kegiatan lagi pas lockdown Akhirnya Kecitalah drananya Kayak gitu Agus Dian Jakaria melaporkan Gimana caranya kita